Intro 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 Jadi terhitung kemarin tanggal 30 Juni itu kita sudah membuka pengumuman, sudah dibuka langsung secara online pukul 18.30. Nah pengumuman ini dari tanggal 30 Juni sampai 14 Juli, sedangkan untuk pendaftarannya dari tanggal 30 Juni sampai 21 Juli, itu melalui situs SSCASMBKN. Informasi CPNS ada 85 orang, P3K 405 orang. P3K itu 405, semuanya tenaga pendidik, guru, kalau CPNS 85 itu posisinya 23 tenaga teknis, 62 tenaga kesehatan. Posisinya kemungkinan untuk CPNS itu pelaksananya di SMK 2, sedangkan untuk P3K untuk sementara, karena Lubuk Linggau hanya panitia lokal ya, sedangkan yang pelaksananya itu dari kementerian. Tapi bayangannya sepertinya dengan metode UNBK di SMP 2. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, jadi untuk sekarang P3K itu akan ada 3 kali tahapan tes. Nah tahapan tes yang pertama memang syaratnya itu diperuntukkan bagi teman-teman kita yang sudah menjadi honorer K2. Tetapi apabila formasi belum terpenuhi dengan tes pertama, maka akan dibuka tes kedua. Apabila belum terpenuhi juga dengan seleksi yang kedua, tes kedua, maka akan ada tes ketiga. Jadi syarat untuk pelamar P3K memang untuk sekarang posisi kita cuma ada tenaga pendidik ya, itu memang diperuntukkan untuk para teman-teman kita yang sudah menjadi tenaga pengajar di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Akan tetapi jika pada seleksi yang pertama kuota 405 ini tidak terpenuhi, maka syarat itu akan dikendorkan. Dikendorkan, tapi nanti persyaratannya akan muncul lagi ketika untuk yang tes kedua nanti. Itu semuanya bisa dilihat di situs CASN BKN. Nah, ketika yang tes kedua memang formasi 405 tadi tidak terpenuhi juga, maka itu akan dibuka tes ketiga, baru nanti diperuntukkan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Bukan hanya yang berdomisili di Kota Lubuk Linggau saja. Rakyat kerja, dengan pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja, itu perjanjian kerjanya berapa tahun? Kami juga belum tahu lebih pasti, karena kami masih menunggu arahan dari Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Tetapi untuk sementara sepertinya sekitar 5 tahun. 5 tahun? Iya. Kemudian mungkin ada pembaharuan SK, pembaharuan kontrak? Kalau pembaharuan kontrak tidak, tapi memang berarti ikut lagi, seleksi lagi. Cuma 5 tahun? Iya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.